Polisi menemukan fakta lain dari kesaksian dua teman Arigi Reksa Pratama, Ramdan dan Fadil jelang rekonstruksi kasus Subang. Ramdan dan Fadil berkuku bersama Arigi mulai dari 17 Agustus 2021 malam sampai 18 Agustus 2021, malam saat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar menemukan keterangan berbeda dari Ramdhani dan Fadil. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, Ramdhani dan Fadil mengaku cuma bertemu dengan Arigi beberapa jam saat malam kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Ya, mereka sudah diminta keterangan, tidak tahu, kejadian, persisnya seperti apa. Mereka cuma beberapa jam bertemu Arigi, tidak semalaman, ujar Surawan, Selasa, 21 November 2023. Keterangan yang disampaikan Surawan bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan tribun dengan Rohman Hidayat. Rohman, mengatakan bahwa Fadil mengaku bertemu dan menghabiskan malam bersama Arigi dengan bermain game. Dua orang saksi ini pada malam kejadian menemani Arigi dari jam 9.30 malam sampai jam 9 pagi. Mereka menyaksikan pada malam hari itu, Arigi main game sampai setengah tiga, ujar Rohman, Rabu, 15 November 2023. Ramdhani dan Fadil menyampaikan keterangan yang tidak sama dengan yang disampaikan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef dan Arigi. Yosef dan Arigi merupakan dua dari lima tersangka kasus Subang, hilangnya Nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil Abhad di rumah mereka di Dusun Ciseuti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021, pagi. Dalam kasus ini, Ramdhani dan Fadil dijadikan saksi untuk meringankan Arigi. Mereka diantar Rohman ke Polda Jabar untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Penyidik. Jangan biaya. Penyidik. Terima kasih telah menonton!